Yuhuuu Anybody home Semua kita disinari oleh kasih dan cinta Dan buat kalian yang baru pertama kali kesasar Atau terdampar di channelku ini Aku si pengurus si kartu Aku tinggal di Belanda Dan di Thailand Dan buat kalian yang udah terdampar berkali-kali Thank you well Kepungkah maturnu Hari ini kita mau nyubang lagi yuuu Setelah bulan ke-11 Dimana tiba-tiba Kita semua dikejutkan oleh Bapak Beni Mamotor Dengan keterangan beliau Yang katanya gelar perkara itu Sudah dilakukan Jadi tinggal mendalami Saksi-saksi yang akan dipanggil lagi Begitu Dan kita tahu ya bahwa Pak Beni bilang Bahwa semuanya sudah dilakukan Sesuai dengan prosedur Jadi ada alternatif Yang akan dilakukan oleh mereka Alternatif itu apa Jadi materi alternatif itu apa Tentu saja pihak kepolisian Gak mau ngasih tahu Nah setelah Pak Beni Kita juga dikejutkan lagi Dengan keterangan dari Doktor Ibu Hastri Yang mana kita tahu Biau turun sendiri ke Subang Untuk melakukan otopsi kedua Dan ini loh yang membuat kita itu Semakin penasaran Dengan kasus perampasan nyawa Ibu dan anak di Subang ini Benar gak Cin? Nah terus Sejumlah keterangan juga Sudah diberikan oleh Doktor Hastri Dan kita pasti udah Melihat di tayangan Youtube Di channel-channel lain Atau mungkin kita memang Atau membaca sendiri Di berita online Dan Bu Hastri juga memberikan Keterangan-keterangan Sejumlah keterangan Yang membuat kita terwow-wow lagi Karena menurut beliau Ada dugaan Bahwa pelaku dari kasus ini Adalah orang yang sama sekali Tidak terduga Wow Mantesan Kasus ini kayaknya muter-muter ya Besti Seperti yang ditanyakan oleh Salah satu deterjen Eh Netizen Tepatnya Jadi Madam Suki sambil ngasih Ulasan Sambil bacain Komentar kalian ya Kalau pas Madam Suki ada waktu Nah Ini Seperti pertanyaan dari Akang Mohamad Sibli Coba Madam cek Kenapa Kasus Subang ini muter-muter Ya Oke Jadi Apa yang kita Dengar Akhir-akhir ini Dari Bapak Beni Dan Ibu Hasri Itu sesungguhnya Seperti sebuah Hal Yang benar-benar kita tunggu Selama ini Jadi Di tengah-tengah Kelesuan kita semua Di tengah-tengah Rasa Bored ya Rasa yang bosan Rasa yang kesel Yang suntuk Tiba-tiba Ada sejumlah Keterangan Yang penting Yang harus kita tahu Ini kan Kita merasa Sangat bersyukur Banget ya Dan ternyata Ibu Hasri juga Memberikan sebuah Pengakuan Beliau Semenjak melakukan Otopsi kedua itu Sampai sekarang ini Ternyata beliau itu Nggak Diam aja Tetapi terus Memantau Kasus Perampasan Nyawa Ibu dan anak Di Subang ini Jangankan Jangan kan Ibu Hasri Madem Suki aja Itu ditanya-tanyain Sama di terjen Tahu nggak Di inbox IG Di email Terus udah lagi Di WA Terus Di apa Di Facebook Juga ada Jadi Kebayang nggak sih Gimana Dengan Ibu Hasri Yang turun langsung Ke lokasi Apalagi beliau adalah Dokter yang Berkompeten Dalam kasus ini Jadi Pastilah Diterjen akan menyerbu Ibu Hasri Nah Pengakuan dari Ibu Hasri ini Beliau mengatakan bahwa Cukup stres ya Stres banget Menurut pengakuan Ibu Hasri Dan kita juga tahu ya Beliau Secara Secara Beliau adalah seorang Dokter forensik Yang profesional Menangani Banyak Kasus-kasus kriminal Ya kan Nah terus Beliau Mengatakan Tugas saya sudah selesai Tapi Ternyata Selesainya itu adalah Belum lengkap Gimana Itu otomatis kan menjadi Sebuah beban tersendiri Untuk beliau Ya dong Jadi kita juga tahu Bahwa Beliau juga Sudah bermimpi Ya kan Sebelum datang Lakukan otopsi Beliau bermimpi Tentang adik Amel Selama Sebelas bulan ini Tentu ceritanya Sudah Banyak banget ya Warah wiri Kita dengar ini Dengar ini dari hal yang Mistik Hal goib Sampai hal-hal yang memang Dibuktikan Sama Kepolisian Adalah Bukti-bukti yang Logika Atau Bukti-bukti Ilmiah saja Ya kan Namun Lepas dari itu semua Hal-hal goib Atau Seperti itu Kita memang Gak bisa untuk Mengabaikan Ya dong Nah Jadi dari Keterangan Bu Hastri Yang kita dengar Dari salah satu Channel yang Kemudian Memawancarai beliau ini Bu Hastri itu Mengatakan bahwa Sebenarnya Luka yang Paling parah itu Adalah luka Di wajah Ibu Tuti Nah Ini loh Keterangan seperti ini Atau ulasan Seperti ini Ini kan update ya Merupakan Updatean Itu baru kita dengar Pada hari ini Ya gak sih Setelah Berjalan 11 bulan Bahwa Yang mendapatkan Luka terparah Itu ada Di wajah Amel Jadi dimana Kita pasti percaya Dengan orang Yang terjun sendiri Apalagi beliau Adalah seorang Dokter forensik Benar apa gak Mungkin beberapa Bulannya lalu Kita mendengarkan Kabar itu Entah siapa Yang menghembuskan Tapi Dalam kenyataannya Sekarang Ibu Hastri Menegaskan bahwa Sepertinya ada Orang yang dendam Sampai Wajahnya itu Rusaknya parah Ya Jadi Kita tampung Semua Aspirasi Dari kalian Ya Kemarin Aku membuat Video Tentang Sandiwara Subah akan Berakhir Bila Bapak Yosef Blah 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 Ya kan Nah disitu Aku memberikan Apa yang Aku lihat Di kartu Enerjiko Dan disitu Juga banyak Yang mengatakan Ya tetapi Saya meyakini Bahwa Si babi itu Terlipat Oke Terus Banyak hal Banyak hal Ya Dan Seperti yang Aku bilang Bahwa Ketika kita Attachment Ketika kita Terikat Akan sesuatu Cerita Dari keluarga itu Apalagi Dia itu Adalah seorang Yang memiliki Istri Dua orang Ya Mempunyai Dua istri Pastikan Asumsi kita Sudah liar aja Kalau aku gak Melihat di kartu tarot Aku sama Asumsi aku Akan sama Seperti kalian Begitu Makanya Manasuki Sangat berhati-hati Dalam Mengulas Kasus ini Karena pasti Gesekan-gesekan Pertentangan Dari kalian Itu pasti ada aja Tapi Ayo kita Sama-sama Untuk Semakin Men-support Kepolisian Ini kayaknya Udah Mau Apa ya Bersih-bersih Begitu ya Semakin mengerucut Seperti Apa yang dikatakan Kepolisian Jadi Kita Yang Kubu-kubuan Nih Udah Kita gak usah Kubu-kubuan lagi Ya Yang penting adalah Bagaimana Agar Kedua Almarhumah ini Mendapatkan Keadilan Itu aja Karena Kalau kita Berpikir secara Kayaknya ini Ini deh Kayaknya ini Ini Gak selesai Selesai Ya Jadi Seperti Bu Hasri Mengatakan Bahwa Jangan Jangan Berhenti Berharap Dan kita Akan selalu Mendoakan Kebaikan Terjadi Atau kita Mendukung Kepolisian Bersupport Mereka Oke Jadi Apa yang Mau kita Lihat Hari ini Tapi sebelumnya Buat kalian Yang baru saja Terdapat Di channelku ini Kalian mesti tahu Yang satu ini Kenapa tarot Ya Kenapa tarot Itu akan Memulai Dari pertanyaan Akang Muhammad Shibli Ini Kita Mau cari Tahu Kenapa Kasus Subang ini Kok Muter Muter Oke Kenapa Oke Ya seru Kenapa Kasus Subang ini Kok Muter Muter Nomor Sembilan Oke The Master Oke Nomor Enam Sukses Oke Jadi Di sini Ada kartu Sembilan Yang namanya Laziness Laziness itu Artinya kan Malas ya Tapi malas Di sini Itu adalah Sebenarnya Waktu yang Udah Terlalu Lama Waktu yang Lama Sudah Sebelas Bulan Hampir Setahun Agustus Besok Ini Setahun Kalau Belum Ketemu Jadi Terlalu Lamanya Kasus Ini Seperti Yang Diungkap Oleh Ibu Astri Kesannya Kan Lambat Begitu Ya Tetapi Sebenarnya Mereka Itu Lebih Ingin Berhati-hati Begitu Nah Karena Kesannya Lambat Ini Ya Jadi Ini loh Dimanfaatkan Oleh Orang-orang Yang Membantu Ya Orang Yang Bersekongkol Atau Orang Yang Terlibat Jadi Setelah Mereka Mempunyai Rencana Besar Itu Dalam Dalam Pembunuhan Ini Misalkan Ini kan Komplotan Ya Yang Melakukan Pembunuhan Secara Berencana Itu Pastinya Mereka Berkomplot Ya Setelah Mereka Berkomplot Sudah Melakukan Strategi Dan Blah-blah-blah Dan Sudah Melakukan Hal kecil Itu Setelah Itu Pasti Mereka Mempunyai Tugas Masing-masing Tugasnya Ini Kamu Ini Ini Kamu Begini Ini Kamu Begini Jadi Inilah Yang Membuat Apa Yang Mereka Lakukan Ini Strategi Strategi Baru Ini Menjadi Sukses Sorry Ini Sukses Ya Jadi Memang Keadilan Itu Memang Harus Diperjuangkan Aku Setuju Ya Seperti Juga Kebahagiaan Kebahagiaan Keadilan Kayaan Itu Kita Bisa Enggak Sih Ungkang-ungkang Kati Aja Kita Bisa Kaya Enggak Mungkin Kalau Kita Mau Bahagia Nah Kalau Kita Bicara Tentang Kebahagiaan Rumah Tangga Kalau Enggak Saling Mengerti Enggak Saling Respek Enggak Saling Merawat Cinta Itu Akhirnya Kan Kandas Terus Kebahagiaan Itu Harus Diupayakan Ya Kan Kedua Belah Pihak Sama Ternyata Dengan Keadilan Keadilan Itu Bukan Hadiah Dari Tuhan Enggak Seperti Juga Kebahagiaan Bukan Hadiah Dari Tuhan Seperti Juga Kekayaan Bukan Hadiah Dari Tuhan Tetapi Harus Melakukan Sebuah Perjuangan Jadi Kalian Yang Saat Ini Udah Bosen Dengan Kasus Subang Ayo Berjuang Sama-sama Ya Jangan Ada Kata Bosan Karena Ini Semua Adalah Energi Kalian Juga Jadi Itu Tadi Yang Bisa Aku Jawab Dari Pertanyaan Akang Muhammad Sibli Sekarang Kita Beranjak Ke Pertanyaan Kedua Menurut Ibu Hastri Beliau Mengatakan Bahwa Sebenarnya Justru Wajah Dari Ibu Tuti Ini Sangat Parah Luka-lukanya Sepertinya Memang Ada Orang Dendam Sama Beliau Ini Oke Bersambung Aja Ya Besti Jadi Video Yang Berikutnya Adalah Kenapa Pelaku Dendam Dengan Ibu Tuti Kalau Dilihat Dari Luka Yang Parah Di Wajah Tuti Oke Next Video Jangan Di Skip Info Ini Barangkali Info Ini Sangat Berguna Buat Kalian Atau Salah Satu Dari Kalian Oke Jadi Buat Kalian Yang Mempunyai Masalah Dalam Kehidupan Ini Entah Itu Masalah Pekerjaan Asmara Percintaan Percintaan Atau Finansial Atau Kalian Merasa Bahwa Kehidupan Ini Kok Begini Begini Aja Ya Gak Ada Sesuatu Yang Bagaimana Kita Mendapatkan Hasil Yang Sesuai Dengan Harapan Kita Atau Apa Saja Kalian Yang Mempunyai Problem Pribadi Ya Jadi Kalian Yang Mungkin Selalu Menyendiri Ada Keanehan Keanehan Di Dalam Emosi Kalian Atau Gangguan Emosi Juga Gangguan Pikiran Dan Apa Saja Juga Madame Suki Bersedia Untuk Meng-healing Kalian Namun Biasanya Sebelum Sesi Healing Meng-healing Klien Itu Datang Dulu Untuk Melihat Masalah Mereka Di Kartu Tarot Jadi Jangan Takut Untuk Mendapatkan Solusi Yang Perbaik Dan Itu Untuk Kebaikan Atau Kehidupan Yang Lebih Baik Karena Apa yang Aku Lakukan Ini Sama Sekali Kita Tidak Menyakutukan Tuhan Justru Kita Membantu Diri Kita Sediri Agar Dunia Ini Menjadi Lebih Ringan Bebannya Benar Enggak Besti Dan Enggak Ada Kelnik Meng-kelnik Atau Dukun Mendukun Tidak Ada Semuanya Nanti Bisa Dijelaskan Secara Logika Finally Begitu Aja Sand Love And Light Salam Cahaya